Sampai saat ini saya sebenarnya masih bingung kenapa sih suku bunga di tabungan ataupun di reposito terus saja mengalami penurunan dan ternyata hal ini adalah ulah dari lembaga penjamin simpanan sebenarnya apa sih kebijakan yang mereka ambil sehingga suku bunga terus mengalami penurunan Nah pada kesempatan kali ini kita ingin saya ingin mengulas mengapa sih suku bunga yang ada di deposito maupun di tabungan terus saja mengalami penurunan dan hal ini ternyata adalah kebijakan dari LPS yang mana mereka memangkas tingkat suku bunga menjadi 4% kenapa bisa menjadi 4% dan ternyata kebijakan ini sudah berlaku mulai tanggal 29 Mei tahun 2021 hal ini menjadi suatu kebijakan dimana mereka melakukan rapat Dewan Komisanis LPS atau lembaga penjamin simpanan dimana di hasil rapat itu memutuskan untuk menurunkan suku bunga penjaminan untuk simpanan rupiah baik di bank umum maupun di BPR jadi jangan ternyata asal-muasal dari turunnya suku bunga baik di tabungan maupun di deposito itu adalah hasil dari kebijakan yang mereka ambil dari rapat Dewan Komisanis itu ya dimana masing-masing ini turun sebesar 25 basis point atau BPS FS juga memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjamin untuk valuta asing jadi dampaknya itu tidak hanya di bank umum nasional tapi juga di valuta asing dimana mereka turun sebesar 25 BPS atau basis point nah kira-kira berapa sih besar bunga yang dijamin oleh LPS jadi tingkat suku bunga penjaminan di bank umum untuk rupiah itu sebesar 4% sedangkan untuk valuta asing itu sebesar 0,5% untuk BPR atau bank perkreditan rakyat dimana mereka hanya menjamin sebesar 6,5% jadi bedanya cukup ya lumayan ya kalau di bank umum seperti di bank mandiri bank BRI bank BCA itu suku bunganya di bawah 4% jadi mereka cuma meng-cover sampai 4% menjamin cuma 4% terus untuk BPR itu sebesar 6,5% BPR itu ada banyak macam-macam tiap kuota pasti ada dan kalian bisa cari sendiri dan langsung cross-check apakah benar bunganya itu tidak melebih 6,5% jadi di kebijakan pengambilan suku bunga ini ternyata mereka itu ya mempertimbangkan berbagai aspek dimana salah satunya adalah arah suku bunga simpanan perbankan menunjukkan tren penurunan dan potensial berlanjut jadi memang trennya itu sedih semenjak di masa corona ini terus mengalami penurunan sehingga diperkirakan suku bunga simpanan diperkirakan masih akan melanjutkan tren penurunan hal ini ditopang dengan kondisi likuiditas perbankan yang sangat longgar jadi banyak orang yang mengambil uangnya jadi uangnya tidak lagi ditabung di tabungan atau di deposito tapi mereka lebih sering mengambilnya atau memutarnya di luar hal ini tentu saja menjadi faktor yang membuat LPS harus menurunkan suku bunga menjabin tabungan selain itu juga sejalan dengan kebijakan oratoritas moneter yang masih akan menerapkan suku bunga rendah jadi dari pusat itu memang ya kepingin suku bunga ini terus diturun agar ya untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang ada di dunia pasca pandemi corona pertimbangan yang berikutnya adalah LPS melihat aspek dari prospek likuiditas perbankan yang tetap stabil dan cenderung longgar sehingga berdampak pada pertumbuhan DPK sementara fungsi intermediasi masih lemah meski mulai mengalami perbaikan pasca pandemi ini jadi pandemi tetap ada cuma kondisinya ini sudah lebih membaik daripada kondisi sebelumnya faktor yang ketiga adalah kondisi stabilitas sistem keuangan domestik relatif terkendali jadi kondisinya masih terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum meredah jadi pandemi ini memang benar-benar membuat LPS maupun perbankan keuangan moneter itu masih kondisinya belum stabil belum merata antara satu daerah dengan yang daerah lain masih belum merata terus kondisi perekonomian di dunia global itu masih masih belum merata masih apa ya masih belum meredah karena pandemi ini walaupun angka jumlah orang yang terinfeksi covid itu sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan cuma ya kondisi ekonomi masih belum mengalami ya belum meredah ini ada salah satu tokoh yang bernama Purubaya itu mereka dia memberikan suatu statement dimana kepercayaan nasabah penyimpan terhadap sistem perbankan ini masih tinggi jadi masih banyak orang yang percaya menginvestasikan dananya atau menabung uangnya di bank hal ini terjemah dari cakupan simpanan perbankan pada April tahun 2021 di zamana tingkat penjamin LPS terpantau stabil di level yang melandai jadi kondisinya masih ya masyarakat masih yakin keperbankan untuk mengalakasikan dananya diinvestasikan di belan jumlah rekening yang dijamin LPS saat ini ser 99,92% dari total rekening 363,73 juta rekening jadi rekening di Indonesia itu masih banyak ya jadi masih banyak orang yang percaya jadi hampir semua uang nasabah di perbankan itu seluruhnya jadi jangan khawatir tetap dijamin oleh LPS jadi kalian harus tetap tenang dan sabar bahwa kondisi ini akan cepat berlalu dan semoga saja di tahun depan di tahun 2022 kondisi ekonomi Indonesia semakin stabil sehingga suku bunga yang ditawarkan oleh LPS ini bisa lebih tinggi dari saat ini ya mungkin itu saja faktor-faktor yang membuat LPS menurunkan suku bunganya hingga 4% jadi kalian tidak sudah jelas ya bahwa tidak timbul lagi pertanyaan kenapa sih suku bunga yang ditawarkan itu tetap kecil bahkan cenderung-menurun karena itu sudah menjadi kebijakan dari pembangga penjamin simpanan jadi buat kalian jika kalian rasa deposito adalah solusi terbaik untuk kalian silahkan kalian melakukan deposito atau kalian simpan saja di bank tapi jika kalian rasa ini tidak worth it untuk investasi ya kalian bisa melakukan simpanan atau investasi di tempat-tempat lain yang memberikan return lebih tinggi semoga video ini bermanfaat jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax